Nah Indonesia kan Amerika 13 koloni dulu yang ada, berkumpul lah dia, mereka bersepakat untuk United States. Kepada para pendengar di seluruh dunia, inilah Paman Sab disiarkan secara langsung di Total Politik dari Illinois, Amerika Serikat. Kepada para ponakan Paman Sab yang menonton channel Total Politik, jangan cuma ditonton, tapi juga di-subscribe. Karena dengan bertambahnya subscriber, Paman tambah semangat untuk membahas hal-hal yang tidak penting bersama Arput Ariputra. Subscribe, tekan tombol lonceng, dan ting! Oke, ini pertanyaan Paman. Ini gue diomel-omelin, karena enggak nyampe-nyampein pertanyaan, Paman ngeceh terus dari tadi. Maaf, Pak Man, kalau udah rindu kaponakan ini, gini ya, ponakan harus paham. Paman ini kan jauh merantau. Ini melewati Pasifik atau enggak melewati Atlantik, ponakan. Jadi sekalinya telpon-telponan sama ponakannya terobat juga rindu Paman sama kampung. Ini ngeceh aja, Paman. Jadi maafkanlah, Pak Man. Darah tinggi nih, ponakan langsung, kan, semuanya nih. Sabar. Oke, ini pertanyaan selanjutnya. Paman Sab, gimana? Ini pertanyaan yang aktual nih. Tapi, ini ada yang pertanyaan nih, dia yang marah-marah nih tadi nih, Fufu. Kenapa Fufu marah-marah? Sabar, Fufu. Nah, dia bilang. Jangan marah. Jadi gini, Paman kemarin baca ya, marah itu ternyata. Aduh, ini Paman agak. Paman ini orangnya dulu marah nih. Tapi semakin ke sini Paman untuk melatih diri bahwa itulah kelemahan Paman. Gampang emosi, temperamen. Akhirnya, Paman tersentuh oleh dua orang yang pernah menasihati Paman. Ada sahabat Paman lah. Dia bilang, jangan marah. Marah itu kelemahan. Gue terdokter di otak gue, marah kelemahan. Tapi, jawaban kedua ini menarik nih. Yang keduanya lebih menarik lagi. Yang dia bilang bahwa, kenapa orang kalau marah itu teriak-teriak? Karena kalau dia hatinya lagi jauh. Kalau orang lagi jauh itu teriak-teriak. Karena hatinya lagi jauh. Kalau orang dia dekat, dia akan berbisik. Bahkan makin dekat, dia makin berbisik. Lebih dekat lagi, dia tidak perlu lagi berkata-kata. Jadi orang kalau lagi hati, makanya orang kalau marah teriak-teriak, gue baru tahu. Benar juga ya. Jadi kalau lu marah-marah di medsos, dia jauh memang. Dia maki-maki. Orang kan teriak-teriak, dia jauh. Nah, kalau dia kenal, dekat dia nggak marah-marah. Jadi sabar, Fuh. Jangan marah-marah, Bu. Jadi pertanyaannya gini. Ini dia tanya, apa benar Amerika dikuasai oleh keluarga-keluarga seperti Rothschild, Bilderberg, dan lain-lain? Ini Fuh belum mengikuti. Tidak mengikuti Pak Mansad dari awal. Tonton! Amerikan Entrepreneur. Nah, itu aja jawabannya. Nggak mau menjawab. Lihat channel sebelumnya. Udah tuntas, berjilid-jilid nih, Mas. Itu edisi satu. Gue sampai hafal tuh episode-nya. Tapi ada yang menarik soal itu ya. Wah, ini menarik nih. Untuk kali pertama, bro, Kelan Kennedy, wah lu bayangin, Kelan Kennedy kehilangan seat di Boston. Oh gitu. Wah itu John Kennedy junior-junior-junior kalah seat, bro. Aduh, mantap. Baru gue baca kemarin. Jadi di primary-nya dia, bahkan dia nggak lulus nominasi. Gila. Dia kalah sama nominasi. Itu kenapa bisa? Itu kayak Jeb kali ya. Jeb Bush sampai ada campaign, no more Bush gitu. Nah, kira-kira begitu lah. Kira-kira kan orang tuh lama-lama tuh ya ada establishment, ada kelompok-kelompok pemilih yang udah tradisional, yang ini susah melawan ya. Tapi lama-lama kan seperti air gitu. Seperti air memelobangi batu. Lama-lama-lama-lama. In number, tadinya orang yang udah mengakar karena memilih keluarga ini karena tradisional kan banyak. Tapi lama-lama-lama-lama-lama-lama jadi besar orang-orang yang ingin pemilih baru muncul yang ingin melunturkan orang-orang yang mengalahkan in number volume orang-orang yang memilih ini. Nah, ini juga yang fahaman pikir di Indonesia ya. Ya lama-lama nih orang melihat situasi politik kalau politiknya oligarknya semakin apa namanya membuat teralien para pemilih, ya bukan tidak mungkin ada kekuatan-kekuatan politik alternatif yang mungkin bisa meruntuhkan itu. Jadi jangan terlena juga ya orang-orang yang sudah terlampau lama di kekuasaan ya. Kalau dia tidak mendengarkan publik, orang yang merasa gue udah ikut pemilu 5-6 kali hidup gue gini-gini aja. Ya, ini keterlibatan Indian dalam politik Amerika. Ya, maaf-maaf awal. Awal ini pelanggan nih. Dan gue baru sadar, dia ini adik kelas SMA gue. Dia akhirnya ngomong. Apa ya? Indian itu ya susah lah. Ini kan... Ada kan Elizabeth Warren yang mengaku 15% Indian. Dia mocahontas. Tapi begini ya, ini adalah semacam... Gimana ya? Numbers itu matters. Karena dia memilih demokrasi. Numbers matters. Karena memilih demokrasi. Dan karena makin lama kan orang... Bukan, maksudnya orang Indiannya makin sedikit kan. Jadi untuk satu negara bagian, dia bisa mendapatkan satu sit saja itu udah nggak cukup. Tapi mereka selalu menjadi... Tapi orang-orang majernya itu menjadi sadar kebijakan politiknya jadinya afirmasi. Jadi misalnya Donald Trump itu membuat afirmatif aksi untuk paket ekonomi untuk native Indian. Dan siapapun lah presidennya harus merasa dia harus melakukan satu langkah-langkah afirmasi kepada kalangan Indian. Tapi Indian ya dia udah nggak bisa untuk mempunyai influence politik yang besar. Karena dia nggak punya scale number. Sama misalnya ya di mana contoh misalnya di Indonesia ya? Ya orang Padang lah gitu misalnya. Jangan Padang misalnya. Orang Mentawai di Sumatera Barat. Kalau kita lihat sebagai sejarah udah ribuan tahun mungkin lebih origin dari Mentawai kalau di wilayah pantai Barat Sumatera kan. Tapi ketika dia bergabung dengan Provinsi Sumatera Barat dia menjadi minoritas. Nah ya pemerintah Sumatera Barat harus melakukan afirmatif aksi kepada Kepulauan Mentawai. Karena ini number matter sampai ya maksudnya lebaran kuda istilah orang kan. Bahwa ya gimana? Mungkin nggak orang Mentawai bisa jadi gubernur Sumatera Barat? Kalau kita bicara teori keadilan ya harusnya nggak harus mungkin bisa gitu. Tapi kan ada problem number. Kalau digabungin gitu kan. Bukannya waktu kemarin pas Pilgum Riau wakilnya Bang Edi itu dari kalangan natifnya Riau ya kayaknya? Edi mana ya? Edi itu? Luqman Edi? Ya apa namanya? Ya gitu Pak. Artinya kan lewat. Suku Talang Mama kan. Suku Sakai. Dia nggak disiktifikan in number karena kan kita dua mili demokrasi. Dua mili demokrasi itu in number matter. Jadi itu aja. Akhirnya untuk kalangan-kalangan indigenis people itu kebijakannya afirmatif. Harus kebijakan yang dikhususkan untuk mereka. Karena dia nggak bisa bersaing equal. Dia seperti orang, lomba lari, starnya kayak estapet, tapi finish-nya kayak sprint. Finish-nya sama, star-nya beda. Yang kalau berkiamat juga nggak bisa menang dia. Oke. Ini ada dari Dennis. Pak Man, kenapa sih Amerika sering kira-kira mengeluarkan kebijakan internasional untuk mendukung diktator tertentu di berbagai macam negara seperti Soeharto, Sunyazam, gitu kan. Tadi ya kayak gitu. Itu yang dikenal dalam politik, kalau kita belajar politik global gitu ya. Atau HI lah. Itu American Double Standard namanya. American Double Standard. Jadi kalau ditanya kenapa, ya kepentingan politiknya domestik. Jadi dia perlu ada... Itu yang gue bilang gitu. Di Indonesia, politik internasional kita belum menjadi variabel yang menyebabkan orang membuat pemilih kita tidak memilih A, jadi memilih B. Tapi bagi orang-orang di Amerika, sudah ada orang-orang yang memilih karena kebijakan luar negeri gitu loh, bro. Kalau kita kan mungkin dasarnya memilih itu masih sekandar apa dasarnya? Jujur. Jujur mungkin ekonomi. Udah mulai ada tuh. Karena ekonomi kan. Atau figur gitu. Tapi siapa sih yang milih kandidat? Karena kalau gue milih kandidat X, dia akan kuat. Dia akan keras kepada Cina. Dia akan tegas kepada Singapura. Dia akan bisa menjadi pemimpin. Dia ini bisa nih. Nggak ada gitu loh. Maksudnya gue belum tercipta kluster pemilih itu. Nah di Amerika itu ada orang-orang yang menjadikan politik luar negeri itu sebagai dasar dia memilih suatu kandidat tertentu. Makanya kandidat-kandidat yang bertarung dalam pemilihan presiden di Amerika selalu perlu untuk menegaskan posisi politik internasionalnya. Ini ada yang menarik ya. Makanlah re-election. Nanti akhir bulan ini akan ada debat pertama di Cleveland. Tadi Paman lagi cek-cek. Maksudnya nggak hadir. Tapi kayaknya terbatas sekali karena COVID-19. Balik lagi ke cerita tadi bahwa apa namanya? Apa tadi itu pertanyaannya? Mendukung diktator. karena politik domestik tadi akhirnya yang menarik di Amerika sekarang adalah Trump dicitrakan temannya Rusia untuk mempengaruhi pemilih. Tapi Biden dicitrakan oleh timnya Trump temannya Cina untuk mempengaruhi pemilih. Jadi kalau dulu kan waktu pulauan Hillary Trump itu temannya Rusia. Ada intervensi Rusia untuk kemenangan Trump. Jadi di sidiklah di FBI. Kemudian tim transisinya Trump udah dimata-matain sama FBI. Jadi debatlah jadi impeachment. Nah sekarang biasanya kan kandidat dari Partai Republik itu dia agak keras kepada apa namanya kan? Kepada asing gitu kan ya. Dia untuk suka perang gitu. Justru Trump untuk politik domestiknya dia bilang dia mau menghentikan perang karena di Biden kerjaan perang-perang mulu. Tapi yang dianggap itu jadi Biden dianggap pro-Cina untuk kepentingannya dan ekonomi Amerika. Jadi lucu tuh, Rup. Dia kan dua-duanya berkepentingan untuk nge-framing. Sekarang nge-framing siapa yang berhasil? Kita lihat. Bahwa apakah frame bahwa Trump temannya Rusia itu akan mengalahkan narasi tentang Biden temannya Cina. Nah ini menarik sih. Soal independen voters ya? Ah gitu. Dan itu ada signifikan in-number. Aku nggak lihat itu di Indonesia. Misalnya ketika kita sama Pak Prabowo sama Pak Jokowi berkompetisi di Pilpres. Kan kita nggak lihat misalnya politik luar negeri menjadi salah satu tema penting gitu. Apa sikap misalnya satu kandidat terhadap ini terhadap itu. Karena kita politik bebas aktif ini ya. Nah gitu. Kekunci lagi kan? Kekunci sama doktrin bebas aktif. Akhirnya siapapun yang bertarung harus bebas aktif. Bebas aktif ini bagus bagi akademisi tapi tidak baik dalam praktek kali ya. Gini lah. Maksud gue kadang-kadang tuh gini ya. Sampai kadang-kadang gue tuh agak liar gitu. Apa sih sekarang kita nasionalisme sempit gitu. Ini nasionalisme sempit. Walaupun mungkin gue akan Tunggu dulu. Tunggu dulu Paman. Ini ini pesan-sponsor nih. Silahkan donasi ya. Lanjut Paman. Oke donasi. Soalnya cuma 400 ribu beli mic-nya Ari aja belum bisa. Jadi acara tadi tuh sengaja dihilangin suaranya ya. Ini juga buat yang pre-order merchandise sudah bisa di Tokopedia di platform online dan langsung di DM ke Gini-gini. Maksud gue gini nih. Gue biar gak ke ini ya. Jepang. Lu bayangin. Gue nih mengganggu banget pikiran gue nih soal bebas aktif kemudian yang kita udah bahas sebelumnya. Gue jadi ingin ingatin lagi aja. Jepang udah jadi negara maju kan. Karena orang lupa Rih. Jepang itu habis perang sama Amerika. Lu bayangin. Dan dia kalah perang konstitusinya dibikin oleh orang Amerika. Tapi akhirnya udah lah. Gak peduli lah. Asal kekaisaran yang gak dibubarin dia bilang jadi tengah gitu ya. Tapi dia menjadi teman akhirnya. Jadi teman akhirnya teknologi tinggi yang dibawa ke apa namanya ke Jepang. Jepang dengan modifikasi dengan spirit apa namanya Bushido Jepang itu. Iya kan? Spirit Jepang. Nama sebuah. Itu yang menurut gue itu penting gitu loh. Sekarang itu kita gak apa gitu. Kemarin misalnya Pak Presiden atau Pak Luhut yang ngomong. Saya gak liat dimana ya. Tapi udah lah kita berhenti. Kita jangan sekedar ngirim maka ekspor kita digantilah unggulan kita itu jangan hanya ekspor makanan atau pakaian dia bilang. Karena memang kalau kita liat ekspor ekspor kita itu bingung-bingung itu bos. Ekspor makanan pakaian ekspor ikan ya kan? Nah tapi kita gak nge-expor semikonduktor gak nge-expor handphone gitu loh. Karena salah satu negara itu dihitung sebagai negara baju bagaimana dia meng-expor teknologi tinggi. Lu bayang bini gue ke Uganda waktu itu beli kaos kan ternyata made in Indonesia. Tapi kan kita gak di Uganda gak HP dari Indonesia yang dipakai orang di sana. Nah maksud gue adalah itulah yang menjadi problematika kita terjebak sama nasionalisme sehingga kita jadi kayak gue gak tau ya apakah ego jadi gue gak ngeliat oke ada spirit gitu kita bilang orang Indonesia pemalas siapa tuh orang Indonesia pemalas? Bos lu bangun jam 2-3 pagi setengah 3 pagi itu udah ada ibu-ibu ujuran sayur di pasar minggu sana bro saya gak tau siapa males tapi kan problemnya kalau di Korea Selatan misalnya atau di Jepang USB yang kita pakai eksternal hard disk sound card-sound card yang kita pakai dalam podcast ini itu UKM jadi nanti Samsung kerjasama dengan Samsung kerjasama dengan UKM-UKM di kampung-kampung buat USB USB di ekspor kemana-mana kita pakai untuk sound card total politik teknologi tinggi jadinya gitu loh Pak harusnya Oke OC ngerjain itu harusnya maksud gue seperti itu ya gitu Pak artinya itu yang gue pikir-pikir nah balik lagi yang tadi itu kan didapatkan Jepang setelah dia kalah parang dari Amerika tapi dia gak terjebak kepada udah kita itu yang melatar belakangi gue kayak kita tuh sama Belanda waktu itu udah dibubarainnya gitu terus ditinggalin semuanya jadi itu ada gitu-gitunya kalau orang Jawa bilang itu tumpas kelor gitu loh bro jadi tumpas kelor itu tuh gak bagus menurut gue jadi gak tenang jadinya tuh gak cool ya jadi gak strategi jadi kalau kayak kemarin aja tuh Blackpink featuring Selena Gomez yang nonton udah 150 juta orang di Youtube tuh selai kan Korea Selatan sama US kan iya dan itu yang gue pikir gak tau ya ya sama kayak kemarin kenapa akhirnya lu sadar gak ya kenapa nih youtubers-youtubers mulai muncul youtubers-youtubers Korea yang milion milion subscribernya dan itu subscribernya dari Indonesia pak bukan dari Korea sendiri karena Indonesia banyak akhirnya si apa itu siapa namanya Blackpink dan kawan-kawan itu artis-artis Korea itu perlu guruk-guruk musik itu cari orang dari Indonesia untuk kepentingan pasar jadi dia cari satu orang dari Indonesia supaya ada market cari satu dari keturunan Thailand Lisa-Lisa itu kan anak gue juga itu kan udah kepentingan dihitung Thailand marketnya berapa gitu loh bro nah ya gitu-gitulah jadi maksud gue dan itu juga antara Korea Selatan Korea Utara selesai perang Korea akhirnya Korea Selatan jadi elainya Amerika jadi ya taktik-taktikan aja sampai dia bisa membawa teknologi karena pas ke perang dunia peradaban umat manusia itu didrive oleh teknologi nah teknologi itu menjadi salah satu indikator negaranya maju atau tidak bisa memberikan nilai lebih yang tinggi atau tidak tapi kan itu juga merugikan dalam posisi kita di dunia internasional gitu merugikan gimana? ya kita gak bisa kebijakan internasional kita sangat diintervensi oleh bebas aktif tadi ya oleh enggak oleh elai kita justru kalau kita elai enggak nah disitu bos ini kata orang pandang adu-adu cadi diplomasi itu adu-adu cerdik gitu jadi bukan ini buah diri nih makanya dalam perasa Melayu gitu cerdik pandai ternyata pandai sama cerdik beda lu bisa jadi PhD tapi lu gak cerdik lu bisa jadi lu profesor tapi lu gak cerdik tapi kalau profesor pasti dia pandai nah gitu loh bro nah kalau kalau kita dengan aliansi itu harus cerdik cerdik itu mau gak mau dia tahu dia mau mendiktir kita kita bikin tergantung sama kita dalam hal apa jadi cerdik game teori game teori game teori adalah momentum untuk menciptakan bergening yang bergening akhirnya itu mas eklogrium game teori bagaimana kita menciptakan sesuatu ya itu bergenk-bergenk itu ya gak juga ternyata bisa patah hipotesa gak juga didikte juga bro ternyata gak didikte juga yang terjadi itu ternyata saling adaptasi gak tahu ya Pak Man agak ini Pak Man alirannya itu dalam sejarah kita itu agak menyesalkan kita cerai jelek-jelek sama Belanda menyesal sekali Pak Man karena kan kita di daerah itu menyaksikan di tempat kita sistem pendidikan yang sudah sangat advance warisan Belanda itu dibubarkan begitu saja jadi hilang produced by TotalPolitik and powered by Haluan.co Terima kasih